Assalamualaikum, halo jumpa lagi dengan Radan ya ini dia TWS terbaru dari JT namanya T2 series ini lebih murah ya dari varian sebelumnya harganya Rp279.000 kalian bisa cek link sellernya di kolom deskripsi disini ada beberapa point sellingnya termasuk 100 jam standby lalu smart touch control dan bluetoothnya versi 5.1 kita cek ke samping disini true wireless stereo nah disini ada beberapa fitur dari T2 seriesnya noise cancellation lalu dual connect voice assistant 3 jam talk time lalu hands free calling dan type C USB charging oke mantep nah disini juga ada spesifikasi dari JT T2 seriesnya saya tampilkan saja di layar sambil buka cegelnya ini yang pertama dapat ear tips tambahan ini ukuran small dan large lanjut lagi disini dapat kabel charger USB type C ya seperti ini berikutnya buku manual disini juga nyatu dengan kartu garansi ya seperti ini dan yang terakhir ini TWSnya masih plastikan kita cek wih cakep nih sentuhan glossy warna hitam seperti ini saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini sambil cek fisik dari sekeliling JT T2 series kita awali dulu dari charging case nya ini bentuknya mini sekali ya ini handy banget di tangan untuk materialnya berbahan plastik dengan sentuhan glossy kalau saya cek disini cukup solid gak kopong untuk finishingnya juga rapi di bagian paling depan disini hanya ada tulisan JT lalu di bagian belakangnya ada detail chrome LED indikator dan port charger USB type C bagian interior disini simple saja gak ada detail apapun oh ya untuk penutupnya ini pakai magnet ya jadi lebih nge-clop seperti ini cakep untuk material earbuds nya sama pakai plastik dengan sentuhan glossy tepat di bagian tengah ada panel sensor sentuh dan LED indikator lalu geser lagi disini ada lubang mikrofon cek bagian dalamnya disini ada pin charger dan tanda mana kanan dan kiri nah untuk karet ear tips nya saya rasa ini tebal banget oke langsung saja pairing ke HP lalu kita cek juga kualitas audionya seperti apa di skip saja ya saat proses pairing lumayan cepet langsung terkoneksi kedua earbuds nya lalu disini protokol bluetooth nya gak kedetek support SD audio pas mau nyoba fitting ear tips nya ganti saja ke ukuran small biar pas banget di telinga disini langsung kedap isolasinya bagus mungkin ini yang dimaksud dengan passive noise cancellation uniknya saat dipakai notif power on nya jelas banget dan juga bagian panel sentuhnya responsif sekali dicoba play format 3D sound virtualisasinya terdengar dengan baik arah suaranya estate nya cukup gak terlalu luas banget positioning point dan levelnya tepat surround layer overhead layer nya jelas nah kalau soal latensi TWS JTT 2 series ini bisa dibilang kentara banget ada delay sekian detik sinkronisasi suara dan gerak bibir agak kurang ngepas begitu juga kalau dipakai buat nge-game latensinya cukup berasa soal explosion atau ledakan ini berasa banget suara langkah masih terdengar jelas arah suaranya berbicara karakter audionya saya cukup optimis nih level suaranya naik sedikit dari karakter flat cenderung tik tapi si bass nya ini terkontrol lumayan dalam buletnya pas gak meleber ataupun pecah di ujungnya termasuk enak banget buat lagu-lagu tulus nih untuk detail treble atau ngecering suara gelas masih jelas ya mungkin kurang disini kayak terkurung cahkang kecil gak semua bisa all out karakter suaranya oke di penghujung video JT T2 series ini kalau melihat dari tampangnya jauh banget dari versi yang pertama yang ini berasa terlalu simple dan desain earbuds nya ini terbilang biasa saja tapi kalau dilihat dari ukuran ini munggil dan handy banget soal audio mungkin lebih pas dipakai buat dengerin musik saja kalau buat nonton film atau nge-game kurang pas karena sedikit delay oke sekian saja sampai jumpa di video selanjutnya dadah nur pamit wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati